Halo Sobat, kembali lagi bersama armada militer. Terkait perang di Ukraina, kondisi di Eropa bak api dalam sekam. Alhasil, tensi ketegangan di Eropa kian mendidih. Dari beberapa negara Eropa, yang harus bersiap untuk terdampak perang, tak lain adalah Finlandia dan Sweden. Nah, ini karena kedua negara Skandinavia yang tadinya netral tersebut, kini telah resmi mengajukan diri sebagai anggota baru NATO, dan saat ini penerimaan kedua negara itu sedang dalam proses. Dan untuk merespon setiap kemungkinan, yang bisa terjadi dalam hari-hari mendatang, Angkatan Udara Finlandia, telah menggelar latihan darurat. Yaitu, dengan mengalihkan peran jalan raya menjadi runway, alias landasan pacu bagi operasional jet tempur. Sobat sekalian, dikutip dari Reuter.com, pada tanggal 30 September kemarin, disebutkan meski latihan pendaratan jet tempur sudah dilakukan secara rutin, namun, tak bisa dikesampingkan bahwa momen kali ini, terkait dengan kesiap siagaan Finlandia, atas kondisi yang memanas di Eropa. Terlebih, posisi Finlandia yang berbatasan darat dengan Rusia. Nah, untuk latihan pendaratan di jalan raya, Angkatan Udara Finlandia, telah menutup jalan raya sepanjang 2,8 mil, atau sekitar 4,5 kilometer. Latihan ini, melibatkan 200 kru darat, dan pengerahan jet tempur FA-18 Hornet, pesawat latih Hawk Mk-51, dan beberapa pesawat pendukung lain. Adapun, selain mempersiapkan jalan raya, untuk operasi penerbangan, para awak penempur juga diasah kemampuannya. Untuk mendarat dan lepas landas dalam kondisi yang terbatas, menangani perbaikan ringan bagi ground crew, bahkan, melakukan hot pit refueling, yaitu mengisi bahan bakar pesawat tanpa mematikan mesin. Sobat sekalian, tujuan hot pit refueling, adalah agar pesawat dapat segera kembali take off, untuk melanjutkan misi dengan jarak lebih jauh, atau durasi operasi tempur lebih lama. Dengan teknik hot pit refueling, semisal proses pengisian bahan bakar di darat untuk jet tempur F-16, dapat dilakukan dalam waktu 15 hingga 20 menit. Sementara, bila menggunakan teknik pengisian bahan bakar standar, yakni dengan mematikan mesin, maka, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 1 jam atau lebih. Sobat sekalian, Kolonel Vesa Mantila, Komandan Akademi Angkatan Udara Finlandia mengatakan, saya yakin sebagian besar jalan raya dalam kondisi cukup baik, sehingga, mudah digunakan untuk operasi penerbangan dalam beberapa hari. Ia, juga menambahkan segmen jalan raya di Finlandia, sebenarnya sudah dirancang untuk digunakan sebagai landas pacu cadangan, untuk pertahanan nasional. di mana, setidaknya lebih dari 7.000 kendaraan, harus mengambil jalan memutar selama 1 jam terkait latihan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.